Begini rekan-rekan, kami informasikan bahwa anggota yang diamankan oleh Bipropam Polda Jawa Timur terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Ini merupakan komitmen Kapolda Jawa Timur, Irjen Polniko Afinta, dalam rangka menindaklanjuti instruktif Pak Kapolri untuk melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk judi dan narkotika. Bipropam Polda Jawa Timur mendatangi kantor Polsek Sukodono pada selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022. Polda melakukan penggerebekan dan mendapati tiga anggota Polsek Sukodono ketahuan menggunakan narkotika yang bikin miris, ketiganya berpesta narkoba di kantor polisi tersebut. Polda jatim menemukan alat isap botol plastik, korek api, sedotan, dan plastik diduga wadah narkotika jenis sabu. Adapun ketika pelaku terciduk, meliputi satu orang berpangkat AKP dan dua orang berpangkat IBTU. Dengan melakukan tes urin, ketiganya pun terbukti positif menggunakan narkoba. Ketiga polisi pemakai narkoba tersebut dipastikan sudah digelandang ke markas Bipropam Polda Jatim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.